Jika melihat soal seperti ini, pertama-tama kita harus menjabarkan beberapa himpunan dari soal A, B, C, D ini. Yang A sudah diketahui himpunannya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang B ini adalah X jika dan hanya jika X bilangan cacah kurang dari 10. Artinya anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk yang C, bilangan asli yang kurang dari 5. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang D, bilangan asli genap pertama yang kurang dari 10. Bilangan asli angka pertamanya yaitu 1. Berarti untuk asli genap pertama, anggotanya adalah 2. Pernyataan berikut ini yang benar kecuali. Berarti kita harus membuktikan tiap jawabannya. Untuk A subset B, maksudnya adalah A-nya ini, himpunan A adalah anggota himpunan B. Kita coba ke diagramnya. Maksudnya seperti ini. Jadi, si A ini miliknya si B. Coba kita lihat. A-nya ada 1, 2, 3, 4. Dan 1, 2, 3, 4 ini terdapat di anggota B. Maka yang A adalah benar. Lalu untuk C sama dengan A, berarti himpunan C sama dengan himpunan A. Kita lihat, A-nya 1, 2, 3, 4. C-nya 1, 2, 3, 4. Benar ya, karena sama. Kemudian untuk D subset A, yaitu D elemen A. Himpunan D milik himpunan A. Himpunan D terdapat pada himpunan A. Maka diagramnya seperti ini juga. D-nya ada di A. D-nya apa? 2. A-nya 1, 2, 3, 4. Maka benar. Karena sudah ada 3 yang benar, jadi yang salah pasti yang ini. Karena A negasi D ini adalah pernyataan yang salah. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.